Cinta Apa yang sedang Terjadi Seminggu tanpa Setelah badai perkawinan Dimana segala keributannya itu Jadi konsumsi publik, kita pengen tau nih Masih galau gak, May? Galau? Kalau aku bilang gak sama sekali Karena emang buat aku masalah itu udah Udah jadi masa lalu dan Kalau mau dulu mungkin galau Tapi kalau sekarang mungkin hanya Aku senyum-senyum kalau misalnya Nginget lagi zaman dulu Cuman senyum-senyumnya gila ya, gue gini banget ya Bego banget ya Ngelewatinnya, dalam artinya aku penganggap diri aku bego adalah Waktu dulu aku sempat sedih Itu menganggap aku bego, gitu loh Kalau sekarang udah ngelewatin, aku malah senyum-senyum ketawa Kenapa dulu harus sedih? Kebego aja adalah kenapa dulu harus sedih Harus ke garis bawahnya Kalau sudah tawa pada akhirnya serak udah lebih enak Oke, tapi untuk perempuan secerdas Semua orang tahu kamu begitu cerdas Mendapatkan serangan-serangan statement dari Ahmad Dhani Yang kita semua tahu sangat tajam Saya yakin pasti ada jengkel Jengkel sekali, gitu Sejauh apa itu? Pengen cukup-cukup ya? Kalau dulu awalnya jengkel Tapi awal-lamanya Setelah aku makin kemarin Mungkin aku hanya menganggap dia sebagai Misalnya ibaratnya aku punya anak Anak itu lagi Anak gede nih ya, lagi rewel macem-macem Ya aku sebagai seorang ibu cuma bisa diem aja gitu loh Jadi dia mau anakku rewel Kalau ngapa-ngapa-ngapain aku tetep sayang dia Ya udah, tapi ya membiarkan anakku berbuat apapun Setelah lah gitu loh Pernah pacaran sama Ahmad Dhani Sudah pacaran sama Ahmad Dhani jauh ya Dari masa remaja sampai akhirnya menikah ya Udah kebayang gak sih nih bahwa Eh cowok di depan gue ini suatu saat akan menjadi seperti ini gitu Sama sekali gak Sama sekali gak Karena emang khayalan kita berdua waktu itu adalah Ketika waktu kita masih pacaran Bahkan awal-awal punya anak pertama kedua ketiga Kita pengennya sampai kakek nenek Pengennya sampai ya maut memisahkan kita berdua lagi Oke, jadi sama sekali gak pernah kebayang bahwa akan terjadi hal seperti ini gitu ya Iya Sekarang komunikasi sama Dhani sebagus-bagusnya sampai di taraf apa? Enggak komunikasi Sama sekali Sama sekali Karena kemarin sempat aku diputuskan hubungannya dengan dikatakan Innalillahi wa innalillahi reju'un maya telah putus hubungan dengan seorang maya gitu ya Ya aku sih gak apa-apa Asal bukan dari aku yang memusuhi gitu Oke Dalam situasi dimana kesedihan dan kemarahan pasti saya yakin ada gitu Hal yang paling bisa kamu lakukan apa? Kalo lagi marah atau sedih Jengkel whatever Perasaan yang campur aduk itu Aku biasanya kalo gitu tuh Kalo bisa lepas lagi apa tuh pasti ada seseorang di sebelahku Entah apakah itu saudaraku, apakah itu temenku, sahabatku Pokoknya aku gak boleh marah sendiri Jadi begitu aku gini aku harus mengungkapkannya, melepaskannya sama sekelilingku Nanti sekeliling pasti jangan gini, jangan gini, jangan gitu gitu loh Jadi oh ya 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 Kalo ibaratnya aku emosi sendiri Takutnya bakal ngambil jalannya gak enggak gitu loh Jadi misalnya ketika aku marah ada yang liat Misalnya ya mungkin mecan atau mungkin ibuku atau mungkin kakaku Jadi mereka langsung ngasih nasihat yang positif Jangan begini, begini, begini gitu loh Sejumlah artis memutuskan dateng ke penasehat spiritual ketika bener-bener mentok dengan masalah Kamu bagaimana? Termasuk aku juga Jadi pada akhirnya masalah itu mungkin hari itu aku menganggap hal itu adalah berat ya Terus kemudian aku ada penasehat spiritual yang ngasih doa supaya aku kuat Ngasih zikir, ngasih segala macam wejangan yang akhirnya membuat aku jadi kuat Akhirnya kesimpulannya cuma ini kok Cuma jawabannya adalah ikhlas, pasrah, sabar, udah itu aja Sederhana sebetulnya ya, tapi memang sulit untuk mendapatkan itu Tapi gak gampang kata-kata yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Terakhir, statement Dhani dari sekian banyak yang dituarkan Yang paling bikin kamu paling sulit memaafkan Itu apa? Aku maafin semuanya Oke Jadi aku bener-bener gak Aku gak tau yang mana statementnya, eh statement yang mana yang bener-bener aku Tapi mungkin karena aku yang anggap bahwa dia adalah anak yang paling gede yang lagi rewel Jadi aku gak nganggep semua omongannya Jadi aku gak masukin ke hati sama sekali Seandainya anak yang rewel itu minta maaf dan berubah baik Ya kalau saya sih ibaratnya dia minta maaf Saya terima maafnya Karena sebelum dia minta maafku saya sudah maafkan kesalahannya Masih nyimpen foto Dhani Dhani di rumah ini? Diji aja Nyimpen gak? Enggak kayaknya Enggak kayaknya Hehehe 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 Hehehe